Ada pemikirannya untuk Pemkot Glenda terkait dengan situs porno dan iklan rokok ini bagaimana? Kalau menurut saya sendiri untuk pemerintah kota mengenai pornografi itu lebih baik memblok untuk anak-anak tidak dapat mengakses situs-situs manusia. Kalau Youtube saja ada pembatasan usia kenapa situs-situs yang lain bisa diakses begitu. Terus untuk iklan-iklan rokok dalam hal yang lebih sederhana iklan-iklan rokok di kios-kios. Bahkan kios-kios ada yang memperbolehkan anak untuk membeli dan mengkonsumsi rokok itu sendiri di depan mata penjual. Jadi sarannya Glenda apa? Sarannya Glenda untuk pemerintah kota lebih memperhatikan dan mempertegas hukum untuk penjual-penjual rokok agar lebih disiplin dan juga tidak sembarang membagikan. Jadi ketika kalau anak-anak mau beli berarti tidak boleh? Sudah boleh, harus lebih disiplinkan apalagi sampai penjual sampai membiarkan anak itu sendiri membakar dan mengkonsumsinya di depannya dia. Itu otot-otot di luar pemikiran sih. Anak-anak ya apalagi masih ada. Putra gimana? Putra tahu nggak bahwa di kota Kupang ini sebenarnya kan kita punya perda. Jadi kalau di kota Kupang itu punya perda nomor 8 tahun 2018 ya, kalau tidak salah itu tentang TKR. Kawasan tanpa rokok. Ya, kawasan tanpa rokok. KTR. Kawasan tanpa rokok. Nah, artinya kalau kawasan tanpa rokok itu untuk umum, secara umum. Tetapi kalau misalnya berbicara soal anak-anak dan haknya, apalagi perlindungan terhadap mengakses internet yang sehat atau bebas iklan rokok untuk anak-anak tidak terjerumus, mungkin bisa direvisi dan dipertegas lagi. Mungkin dilarang orang yang berusia 18 tahun ke bawah untuk membeli, ya. Sehingga ada penekanan tegas dari hukum, sehingga banyak orang, karena Indonesia mungkin masyarakatnya terikat hukum. Sehingga kalau misalnya ada hukum di situ, baru mereka tidak melakukan. Nah, apalagi sekarang kita lihat kebiasaan orang NTT, terkhususnya kota Kupang. Kebanyakan orang tua tuh suruh anak-anak yang pergi beli rokok. Nah, itu masalahnya. Sehingga berharap ada revisi, ada penegasan lagi terhadap undang-undang atau peraturan daerah terhadap KTR ini sudah bagus. Tetapi bagaimana kita merevisi kembali. Apa isi revisi itu menurut Putra? Kalau untuk secara umum, mungkin lebih spesifik buat anak-anak. Sehingga mungkin... Beli rokok itu mungkin kios-kios tidak boleh menjual rokok pada anak-anak kayak gitu ya. Jadi bisa dilihat dari rentan usianya, bisa ditanya dulu mungkin. Mungkin kita lihat terlalu ribet. Kalau misalnya untuk masih tanya usia dan lain-lain, mungkin kios-kios bahkan pemerintah juga merasa terlalu ribet bahkan bisa merugikan. Tapi ini sangat penting buat anak-anak masa depan. Karena masa depan yang pegang itu anak-anak, bukan orang tua. Benar, ya. Benar, ya.